Untuk meraih asa, salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 0388 008 009 Untuk konfirmasi 0813 2969 5359 Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berwudu seperti cara ubudu Aku telah sholat prosis seperti cara musul Allah sangat sayang kepada hambanya Melebih kesehatan ibu kepada anaknya Sangat sayang kalau ada ibunya Kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berwudu Kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk Aku telah sholat prosis seperti cara musul Allah sangat sayang kepada hambanya Melebih kesehatan ibu kepada anaknya Sangat sayang kalau ada ibunya Kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya Maka Allah lebih sayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamul atammanil akmalani Alal mabu'unz rahmatanil alamin Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Tasliman kathira Allahummanfa'na bima'allamtana wa'allimnama Yanfa'una warzukna ilma Pemirsa yang digunakan Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu diantara ciri ahlu sunnah Mereka sangat perhatian dengan Berbagai macam sunnah Rasulullah s.a.w. Yang itu dilupakan oleh sebagian besar manusia Salah satunya adalah Perhatian kaum muslimin atau para ulama ahlu sunnah Terhadap keutamaan bulan dulhijjah Yang itu jarang disinggung oleh mereka Yang tidak memiliki komitmen terhadap sunnah Terutama di 10 hari pertama Sehingga ketika Kaum muslimin memasuki 10 hari pertama Suasananya tidak jauh berbeda Sebagaimana hari-hari yang lain Ini sangat berbeda Ketika mereka memasuki bulan Ramadan Begitu mereka masuk bulan Ramadan Masya Allah Ada perubahan besar Masyarakat menyambut Dengan persiapan untuk ibadah Mesti dibersihkan Kemudian karpet-karpet digelar Tempat-tempat TPA Ditatarapi Dan aneka kegiatan yang disiapkan Untuk menyambut bulan Ramadan Dan itu sangat terlihat Kita rasakan Berbeda dengan Masuknya bulan dulhijjah Suasananya sama saja Kita tidak melihat sebagaimana Ramainya dan semaraknya Kaum muslimin ketika memasuki bulan Ramadan Padahal Para ulama mengatakan Bahwa 10 hari pertama bulan dulhijjah Mereka sebut dengan Hari yang paling mulia dan paling akum Ada banyak sekali dalil yang menunjukkan bahasanya 10 hari pertama bulan dulhijjah Adalah hari yang paling mulia dan paling akum Di antaranya Hadis yang diratkan oleh Bukhari Dari sahabat Ibn Abbas Nabi SAW bersabda Tidak ada hari di mana amal salih Lebih dicintai oleh Allah Melebihi Amal salih yang dikerjakan Di 10 hari pertama bulan dulhijjah Kemudian para sahabat bertanya Ya Rasulullah Walal jihadu fisabilillah Ya Rasulullah bagaimana dengan jihad fisabilillah Kala beliau bersabda Walal jihadu fisabilillah Termasuk jihad fisabilillah Kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya Dan tidak ada satupun yang kembali Yang itu dipahami oleh para ulama Jihad di 10 hari pertama dulhijjah Lebih abdol dibandingkan jihad Selain 10 hari pertama dulhijjah Dan Kautamaan ini Menunjukkan bahasanya 10 hari pertama bulan dulhijjah Adalah hari yang sangat akung Sehingga amal yang dilakukan di sana Dilipat gandakan oleh Allah SWT Karena itulah Yang ingin kita garis bawahi Saat ini Walhamdulillah Kita telah memasuki Hari yang akung itu Kita telah memasuki tanggal 1 Zulhijjah Kita memasuki hari yang akung itu Dan kita bisa saksikan Suasana kaum muslimin biasa saja Sangat jauh berbeda Ketika memasuki tanggal 1 Ramadan Artinya apa? Masih banyak orang yang belum sadar Kalau ini sebenarnya adalah hari yang istimewa Masih banyak orang yang belum tahu Sebenarnya ini merupakan kesempatan Untuk memperbanyak amal Sehingga Suasana masih biasa saja Artinya Anda bagi yang sudah paham Punya kesempatan untuk Mendakwahkan hal ini Memberitahu hal ini kepada orang lain Jangan anggap ini hari biasa Ini hari luar biasa Amal yang kita lakukan disini Lebih afdal dibandingkan Yang kita lakukan di luar Sepuluh hari pertama Bulan Zulhijjah Karena itu sampai ada ulama mengatakan Mengerjakan solat dua rokaat Di sepuluh hari pertama Zulhijjah Lebih afdal dibandingkan Mengerjakan solat dua rokaat Di bulan Ramadan Karena di sepuluh hari pertama Bulan Zulhijjah Allah subhanahu wa ta'ala Lebih cintai Ketika orang melangsangkan Amal disana Meskipun banyak orang yang tidak sadar Tayyip Mukaddimah ini saya sampaikan Untuk mengingatkan kepada para jamaah Kau muslimin Agar kita Tanamkan tekat Sebagaimana kita menanamkan tekat Waktu kita bulan Ramadan Kita tanamkan tekat Untuk banyak beramal Untuk rajin melakukan kegiatan amal soleh Apapun bentuknya Semoga amal kita diterima oleh Allah Dan mendapatkan pahala yang berlipat Tayyip Dan Sebagai satu prinsip Allah Ta'ala ajarkan Di surat Al-Fatihah Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'i Hanya kepadamu ya Allah Aku beribadah Dan hanya kepadamu Kami meminta pertolongan Seorang hamba ketika dikasih tugas Dan dia adalah seorang hamba Yang tawal untuk dihadapan Allah Maka dia menyadari Saya Gak mungkin bisa melaksanakannya Dengan baik Tanpa pertolongan dari Allah Karena itu dia hadirkan Rasata wakal kepada Allah Dengan memohon kepada Allah Ya Rab Berikanlah kemudahan Wai kami Untuk bisa menjalani Ibadah sepanjang Sepuluh pertama bulan Dulhijjah ini Dengan maksimal Sebagaimana hal yang sama Juga kita lakukan Ketika memasuki bulan Ramadan Ya Rab Wahai Allah Berikanlah kemampuan Bagi kami Dan kemudahan Bagi kami Untuk bisa melaksanakan Ibadah Di sepuluh hari pertama Bulan Dulhijjah Karena dengan cara tawakal Seperti ini Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Akan Memudahkan kita Untuk memaksimalkan Berbagai macam Ketaatan Di sepanjang Sepuluh pertama bulan Dulhijjah Kita tidak membahas Fikihnya lebih Detail Namun Ini sebatas Untuk mengingatkan Agar kita Menanamkan tekat Dan salah satunya Adalah memohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Kekuatan Semangat Dan kemudahan Untuk melakukan ibadah Di sepuluh pertama Bulan Dulhijjah Selanjutnya Kita kembali Ke kurikulum Kajian setiap Selasa malam Yaitu membahas Buku Umdatul Ahkam Dan kita Sudah sampai Di hadis Dari Abdullah Bin Zaid Bin Asim Tentang Memberikan Muallaf Ghonima Meskipun Disini oleh penulis Dicantumkan Dalam bab Zakat Karena Nampaknya Beli ingin Mengkiaskan Bahwa Zakat Bisa diberikan Kepada Muallaf Sebagaimana Ghonimah Diberikan Kepada Muallaf Oleh Rasulullah Sekarang kita akan Lihat Definisi Muallaf Disini Saya bawakan Kitab Sahih Fikir Sunnah InsyaAllah cukup Membantu Untuk menjelaskan Siapakah Muallaf Al-Muallaf 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 Al-Muallif Artinya Melembutkan Menundukkan Allahumma Al-Lif Bayna Kulubina Ya Allah Tundukkanlah Lembutkanlah Hati-hati kami Sehingga kami Bisa Akrab Al-Muallaf Al-Muallaf Artinya Yang ditundukkan Kulubuh Apanya Hatinya Yaitu Orang-orang Yang Ingin Diambil Hatinya Agar Dia Mau Mencintai Syariat Agama Islam Dan Muallaf Berarti Dia punya Kecenderungan Punya Kecenderungan Untuk Mau Membelak Islam Baik Dilihat Dari Perkataannya Atau Perbuatannya Karena Itu Ketika Orang Kafir Sama Sekali Tidak Punya Kecenderungan Terhadap Islam Dia Belum Bisa Disebut Muallaf Disini Kata Penulis Al-Muallaf Fatukulu Buhum Durban Muallaf Itu Ada Dua Pertama Orang Kafir Yang Kedua Orang Muslim Mohon Dikasih Catatan Muallaf Ada Dua Ada Yang Kafir Ada Yang Muslim Wahum Jami'an As-sadatul Mut'a'una Fi Qawmihim Dan Mereka Adalah Para Pemimpin Yang Ditaati Di Masyarakatnya Di Kampungnya Al-Muslimuna Minhum Arba'atu Adrubin Untuk Muallaf Yang Muslim Ada Empat Macam Pertama Adalah Sadatun Mut'a'una Fi Qawmihim Aslamu Waniyatuhum Do'ifah Fayuktauna Tathbitan Lahum Pertama Ada Pemimpin Satu Kaum Yang Dia Masuk Islam Namun Niatnya Masih Lemah Misalnya Niatnya Biar Ingin Dapat Pengaruh Atau Niatnya Biar Diakui Oleh Masyarakat Atau Niat-Niat Yang Lainnya Maka Mereka Orang Seperti Ini Boleh Dikasih Zakat Dalam Rangka Untuk Menguatkan Semangatnya Dalam Rangka Agar Dia Semakin Cinta Dengan Islam Kok Bisa Orang Kalau Dikasih Harta Maka Dia Pasti Akan Tunduk Hatinya Ketika Dikasih Harta Kata Orang Jawa Wong Jawa Dipangku Apa Bang Mati Kata Orang Jawa Wong Jawa Dipangku Mati Orang Itu Kalau Sudah Dipangku Dikasih Banyak Layanan Dikasih Banyak Fasilitas Mati Mati Artinya Dia Mudah Dikendalikan Makanya Ketika Syariat Ini Ada Zakat Salah Satu Diantara Fungsi Zakat Adalah Untuk Kepentingan Da'wah Maka Objeknya Sasarannya Adalah Mereka Yang Mau Dikendalikan Hatinya Yang Kedua Kaumun Lahum Syarafun War Riyasa Aslam Wayuk Tauna Litargibi Nudara'ihim Minal Kufar Dia Selimu Ada Orang Yang Dia Masuk Islam Dan Dia Punya Kedudukan Maka Dia Dikasih Zakat Untuk Memotivasi Orang-orang Kafir Yang Punya Hubungan Dekat Dengan Orang Ini Agar Mereka Memasuk Islam Sehingga Kelombok Yang Kedua Ini Bukan Pemimpin Cuman Dia Punya Banyak Kawan Orang Kafir Lalu Dia Masuk Islam Dan Dia Masih Akrab Dengan Temen-temannya Yang Kafir Maka Dia Dikasih Dalam Rangka Untuk Memancing Agar Orang-orang Kafir Yang Lain Mau Masuk Islam Yang Ketiga Yang Ketiga Sinfun Yuradu Bita'allufihim Ayyujahidu Man Yalihim Minal Kufar Wayahmu Man Yalihim Minal Muslimin Sekelompok Orang Yang Mereka Dikasih Zakat Karena Dia Harus Berjuang Mempertahankan Dirinya Dari Tekanan Orang Kafir Sehingga Misalnya Dia Tinggal Di Daerah Minoritas Dan Dia Apa Misalnya Sering Mendapatkan Tekanan Dari Orang Kafir Maka Boleh Dilawan Tekanan Itu Dengan Cara Mereka Ini Dikasih Zakat Kadang Kita Jumpai Ada Satu Kampung Korban Kristianisasi Yang Awalnya Dulu Mereka Itu Secara Status Muslim Tapi Muslim Entah Muslim Kejauan Tidak Pernah Sholat Yang Jelas Seara Status KTP Muslim Datang Kristianisasi Satu Kampung Berubah Jadi Nasroni Kecuali Tinggal Dua Orang Tiga Orang Di Sebagian Jogja Ada Kayak Gitu Nah Kalau Terjadi Kayak Gini Kemudian Ada Tiga Orang Misalnya Bertahan Dan Dia Sering Mendapatkan Pujukan Agar Ikut Serta Masuk Kedalam Nasroni Maka Mereka Berhak Untuk Dikasih Zakat Kemudian Yang Keempat Sinfun Yuradu Bi'i Ta'ih Minal Zakat Ayyujib Zakat Mimman La Yu'tiha Sekelompok Orang Yang Dikasih Zakat Agar Dia Memerintahkan Atau Agar Dia Memberikan Sebagian Zakat Itu Kepada Orang Yang Tidak Mendapatkannya Misalnya Ada Orang Muslim Yang Dia Berada Di Sekitar Kawasan Sesama Muslim Yang Miskin Maka Dia Dikasih Zakat Agar Nanti Dia Salurkan Kepada Kawan-kawannya Yang Di Sekitarnya Tayyip Ini Muallaf Jenis Yang Pertama Yaitu Muallaf Dari Kalangan Muslim Yang Kedua Adalah Muallaf Dari Kalangan Kafir Ada Dua Macam Yang Pertama Adalah Orang Yang Diharapkan Masuk Islam Kemudian Dia Dikasih Agar Dia Punya Kecenderungan Terhadap Islam Yang Yang Kedua May Yuhsya Sarruhu Yurja Bi'atiyatihi Kafasharri Wa kafaghairih Ma'ah Ada Orang Kafir Yang Dia Punya Potensi Jahat Kepada Kau Muslimin Nah Ketika Dia Dikasih Maka Dia Akan Menahan Dirinya Agar Tidak Ganggu Kau Muslimin Contohnya Orang Kafir Yang Ada Di Pikirannya Cuman Perut Yang Ada Di Pikirannya Cuman Perut Kafir Preman Yang Ada Di Pikirannya Cuman Perut Nah Dia Ketika Dikasih Dia Merasa Seneng Merasa Apa Misalnya Akhirnya Bela Kau Muslimin Kalau Enggak Dia Bisa Ganggu Kau Muslimin Ya Beberapa Pengalaman Teman Yang Tinggal Di Indonesia Timur Dia Mengalami Situasi Seperti Itu Ada Memang Teriakan Teriakan Untuk Menyudutkan Kau Muslimin Tapi Ternyata Latar Belakangnya Bukan Ideologi Mereka Tidak Ngerti Bukan Termasuk Orang Yang Punya Peradapan Yang Tinggi Yang Dipikir Cuman Perut Kasih Duit Selesai Nah Yang Kayak Gini Untuk Menahan Potensi Jahat Dari Mereka Ini Maka Boleh Diambilkan Dari Zakat Tayyib Wallahu Ta'ala Ini Penjelasan Tentang Mu'allaf Sehingga Dari Apa yang Tadi Kita Sampaikan Menunjukkan Bahasanya Mu'allaf Itu Ada yang Muslim Ada yang Kafir Berarti Di Di antara Penelima Zakat Mahal Juga Ada yang Kafir Dengan Satu Ketentuan Dia Adalah Mu'allaf Yang Tadi Disebutkan Ada Dua Macam Mu'allaf Dari Kafir Yang Pertama Adalah Orang Kafir Yang Diharapkan Masuk Islam Dia Punya Kecenderungan Untuk Masuk Islam Yang Kedua Orang Kafir Yang Dia Punya Potensi Jahat Atau Suka Mengancam Kaum Muslimin Sementara Mereka Mayoritas Misalnya Kemudian Ketika Dia Dikasih Makanan Dia Dikasih Zakat Dia Bisa Dengan Mudah Untuk Dikendalikan Karena Dia Tidak Punya Latar Belakang Ideologi Yang Dipikir Cuman Pro Tapi Kalau Dikasih Duit Selesai Bahkan Mereka Bisa Menjaga Masjid Ketika Mereka Dikasih Duit Maka Yang Kayak Gini Berhak Untuk Dikasih Uang Dari Tana Zakat Wallah Ta'ala Alam Tayyip Kemudian Di akhir Hadis Dari Abdullah Bin Zaid Bin Asim Radiyallahu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Al-ansaru Shi'arun Wanna Suddithar Ansar Kaum Ansar Adalah Shi'ar Shi'ar Itu Pakaian Yang Melekat Di Badan Wanna Sudditharun Sementara Manusia Yang Lain Adalah Dithar Dithar Itu Pakaian Yang Tidak Melekat Di Badan Berarti Dia Pakaian Luar Artinya Nabi Sallallahu Sallam Menggambarkan Kedekatan Rasulullah Sallallahu Sallam Dengan Orang Ansar Itu Ibaratnya Tadi Orang Ansar Itu Seperti Pakaian Yang Melekat Di Badan Kita Biasa Ketika Pakai Baju Seperti Ini Kita Pakaian Daleman Kaos Nah Yang Kaos Yang Melekat Dengan Badan Namanya Shiar Lalu Kita Pakai Baju Luar Namanya Dithar Sungguh Kalian Nanti Akan Menjumpai Atharatan Nanti Kalian Akan Menjumpai Orang-orang Yang Suka Mementingkan Diri Sendiri Ba'di Setelahku Setelah Wafatnya Nabi Sallam Fas Biru Karena Itu Bersabarlah Dan Yang Boleh Isyaratkan Disini Adalah Munculnya Pemimpin Pemimpin Yang Koruptor Yang Mereka Memanfaatkan Dana Negara Untuk Kementingan Pribadi Padahal Dia Punya Jabatan Lalu Nabi Sallallahu Sallam Ajarkan Kalau Menemukan Kayak Gini Diapain Orang Kayak Gini Beliau Lebih Milih Jangan Sampai Terjadi Keributan Sehingga Jaga Persatuan Jangan Sampai Terjadi Keributan Lalu Beliau Sampaikan Fas Biru Lebih Baik Kalian Pilih Sabar Sehingga Tetap Menjaga Otoritas Pemimpin Itu Hatta Sampai Kalian Menjumpaiku Di Telaga Sehingga Rakyat Yang mengalami Situasi Seperti ini Dan Dia Sanggup Untuk Bersabar Oleh Nabi Sallallahu Sallam Nanti Dijanjikan Untuk Ketemu Beliau Di Telaga Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Dan Saya Tidak Perlu Cerita Contoh Realnya Bagaimana Pak Ustadz Karena Sudah Terlalu Umum Seperti Ini Untuk Diceritakan Tinggal Selanjutnya Jika Posisi Kita Sebagai Rakyat Mari Kita Belajar Untuk Sabar Ketika Mendengarkan Informasi Mengenai Keberadaan Fulan Korupsi Si A Si B Si C Korupsi Sudahlah Biar Kalaupun Mereka Mau Meraup Harta Saya Silahkan Ambil Yang Penting Kita Selamat Di Akhirat Sehingga Nanti Kita Punya Tabungan Kita Punya Hak Untuk Menakih Mereka Yang Sebenarnya Kita Bisa Ngurus Sebuah Administrasi Yang Menjadi Hak Bagi Para Warga Negara Tanpa Harus Bayar Tapi Diminta Untuk Bayar Dan Itu Tidak Bisa Keluar Tanpa Harus Bayar Kita Kasih Dan Ini Sokok Yang Diperbolehkan Karena Kita Sokok Masuk Masuk Kantong Pribadi Wallahu Ta'ala Ada Tanya Jauh Tidak Ada Untuk Hadis Berikutnya Yang Disampaikan Oleh Penulis Adalah Hadis Tentang Zakat Fitrah Bab Sodakatul Fitri Bab Tentang Zakat Fitri Sebutan Yang Disebutkan Dalam Atau Nama Yang Disebutkan Dalam Dalil Adalah Sodakatul Fitri Sedangkan Nama Yang Ma'ruf Yang Ditulis Oleh Para Ulama Maupun Yang Ma'ruf Dalam Pembicaraan Masyarakat Adalah Zakat Fitrah Boleh Nggak Kayak Gini Secara Hakikat Sama Namun Istilah Yang Lebih Ma'ruf Di Masyarakat Zakat Fitrah Dan Kataan Nawawi Kenapa Disebut Fitrah Dari Kata Fitrotun Yang Artinya Jiwa Karena Zakat Ini Adalah Zakat Yang Dibayarkan Melalui Mewakili Setiap Jiwa Sampai Pun Yang Nggak Punya Harta Dia Dibayarkan Zakatnya Bayi Itu Punya Apa Bayi Dia Belum Bekerja Dia Nggak Punya Apa Apa Tapi Dibayarkan Zakatnya Budak Juga Sama Dia Nggak Punya Apa Apa Tapi Dibayarkan Zakatnya Sekarang Kita Baca Dari Abdullah Bin Umar Beliau Mengatakan Farad Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sadaqat Alfitri Aukala Ramadhan Ala Burrin Ala Sagiri Wal Kabir Wa Fi Lafzin Antu Adda Qabla Khuruj Nasi Ilas Salah Abdullah Bin Umar Radhi Al-Humma Menceritakan Nabi Sallallahu Sallam Muajibkan Sadaqat Al-Fitri Sedekah Fitri Dan Sedekah Yang dimaksud Disini Adalah Zakat Al-Qala Ramadhan Dalam Liat Yang Lain Zakat Ramadhan Jika Riwayat Ini Sahih Berarti Zakatul Fitri Adalah Zakat Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Bulan Ramadhan Al-Zakari Wal-Unta Bagi Yang Laki-Laki Maupun Perempuan Wal-Hurri Wal-Memluk Bagi Orang Yang Merdeka Maupun Para Buddha Yang Dikeluarkan Dalam Bentuk Satu Sok Kurma Satu Sok Syair Lalu Apa Yang Terjadi Fa'adalan Nasu Ayja'alu Adilan Lahu Kemudian Orang Menggantikan Yang Lain Yang Dimaksud Orang Disini Adalah Mu'awiyah Radiyallahu Dalam Khilafahnya Dan Beberapa Khilaf Khilafah Generasi Setelahnya Kata Anas Kata Anas Kemudian Di Zamannya Mu'awiyah Orang Orang Mengganti Dengan Setengah Sok Bur Teks Hadisnya Satu Sok Syair Tapi Diganti Dengan Setengah Sok Bur Alas Sok Di Wal Kabir Dan Itu Dikeluarkan Baik Atas Nama Anak Kecil Maupun Yang Sudah Dewasa Kenapa Setengah Sok Bur Karena Bur Itu Lebih Bagus Dibandingkan Syair Ibaratnya Kalau Syair Itu Masih Dalam Bentuk Gabah Sedangkan Bur Sudah Dalam Bentuk Beras Yang Tinggal Masak Sehingga Gandum Kasar Itu Nanti Entah Diproses Bagaimana Jadilah Gandum Yang Bagus Gandum Yang Bagus Namanya Bur Gandum Yang Kasar Tadi Namanya Syair Dan Kata Anas Tekst Satisnya Empat Mut Syair Tapi Di zaman Muawiyah Mereka Bayarnya Pakai Dua Mut Bur Jadi Setengahnya Syair Wallahu ta'ala Alam Kemudian Disebut Zakatul Fitri Karena Dia Berkaitan Dengan Waktu Fitri Apa Itu Waktu Fitri Waktu Fitri Adalah Waktu Dimana Orang Berbuka Tidak Lagi Puasa Dan Itu Terjadi Ketika Sudah Masuki Tanggal Satu Syawwal Karena Itulah Disebut Sebagai Zakatul Fitri Nisbatun Ilal Wakti Karena Penamaan Ini Dikembalikan Kepada Waktu Yaitu Zakat Yang Dilaksanakan Ketika Sudah Masuki Malam Idul Fitri Meskipun Boleh Disegerakan Dengan Jarak Antara Tiga Sampai Dua Hari Sebelum Idul Fitri Wallah Ta'ala Alam Kemudian Hadis ini Talil Bahwa Zakat Fitrah Hukumnya Wajib Bagi Setiap Orang Atas Dirinya Sendiri Maka Istri Harus Memberikan Zakat Atas Dirinya Anak Juga Demikian Bapak Juga Demikian Karena Dia Kewajiban Bagi Laki-laki Maupun Perempuan Merdeka Maupun Budak Kecil Maupun Besar Dan Pada Asalnya Yang Namanya Kewajiban Itu Adalah Tugas Masing-masing Individu Bukan Tugas Orang Lain Karena Itu Siapa Yang Mampu Untuk Mengeluarkan Zakatnya Sendiri Menjadi Kewajiban Bagi Dia Kecuali Budak Karena Dia Tidak Punya Harta Sehingga Menjadi Kewajiban Tuan Atau Anak Kecil Yang Dia Tidak Punya Harta Maka Orang Yang Wajib Memberikan Nafkah Kepadanya Dia Harus Mengeluarkan Zakat Fitrah Wallahu Ta'ala Alham Tayyip Dan Pembahasan Zakatul Fitri Ini Karena Tidak Sedang Waktunya Mungkin Apa Tidak Sesuai Dengan Kondisi Kita Saat Ini Mungkin Lebih Tepat Kalau Ini Kita Bahas Di Bulan Ramadan Tayyip Wallahu Ta'ala Alham Mungkin Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Semoga Menjadi Kajian Yang Bermanfaat Dan Kembali Kami Ingatkan Sekali Laki Saat Ini Kita Sudah Masuk Tanggal Satu Dhu Hijjah Mari Kita Sambut Dengan Penuh Sukacita Dan Semangat Untuk Beribadah Dan Jangan Lupa Berdoa Kepada Allah Tawakal Kepadanya Agar Allah Subhanahu Ta'ala Mudahkan Baik Kita Untuk Bisa Melaksanakan Berbagai Macam Kegiatan Ibadah Di Hari Yang Mulia Ini Allahumma A'inna Ala Dhikrika Wa Syukrika Wa Husni Ibadat Wassalamuala Nabi Muhammadin Wa Ala Alihi Was Sahbihi Was Salam Wa Akhiru Da'wan Anil Hamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nabi Al-Sulah Tawas Nabi Nabi Al-Ribah Isna Aw Salasun Was Sabu'una Baban Dosa Ribah Itu 70 Atau 72 Atau 73 Pintu Dosa Ribah Adenaha Yang Paling Rendah Misul Ayyankihar Rojulu Ummah Seperti Seorang Yang Menzinai Ibunya Anda Ingin Membuang Uang ribah Dan Bertaubat Salurkan Untuk Fakir Miskin Melalui Baitumal Robain Dengan Cara Transfer Ke Rekening BNI Syariah 0388 008 009 Untuk Konfirmasi Atau Info Selengkapnya Hubungi 0813 29 6 9 5 3 5 9 Bersihkanlah Diri Dari Riba Dan Gapailah Ridonya Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa Maka Off pula Semua TV yang ada di Palapa Sekarang Saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV Di Satelit Telkom 4 Pada frekvensi 3721 Simbol Red Demoman Terima kasih Sampai jumpa di video ini